untuk memasukkan kode ini harus cepat ya kalau misalkan disini waktunya sudah hampir habis ini sebaiknya kita tunggu dulu kode yang terbaru ya Nah ini kita tunggu aja dulu Oke sobat-sobat langgir semuanya pada video sebelumnya yaitu yang berjudul sukses sukses mengatasi invalid autenticator kode ketika aktifasi MFA disini ada komentar dari salah satu rekan kita yaitu yang mana beli itu bertanya seperti ini tentunya nanti akan membantu menjawab juga di antara pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain ya Pak Bagaimana kalau APK GA atau Google Authenticator itu sudah terhapus di HP Bagaimana cara login kembali teman-teman ya Nah itu nah pada ini kita akan melakukan eksperimen yaitu bagaimana cara mengatasi kalau misalkan eh akun Google Authenticator itu ternyata hilang di HP entah tuh HPnya hilang atau mungkin terhapus terserah nggak sengaja atau mungkin juga kendala lainnya kira-kira Bagaimana cara login kembali Nah itu ternyata semoga nanti akan bisa bantu menjawab pertanyaan ribuan komentar sebelumnya teman-teman namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi baiklah semua calon guru semuanya disini langsung saja saya praktekkan ya langsung saya praktekkan ke akun saya saja nah disini kita buka HP teman-teman jadi anggaplah saya itu HPnya itu nge-bank atau mungkin aplikasi Google Authenticator nya pokoknya itu hilang ya di saya buka HP saya yang ini kemudian disini akun Google Authenticator saya yang ini maka disini coba saya hapus saya praktekkan saya hapus aplikasi Google Authenticator Google Authenticator saya seperti ini kemudian kita klik OK oke disini sudah teran-install ya sudah teran-install nah maka kalau misalkan aplikasi Google Authenticator kita sudah terhapus seperti ini kalau misalkan kita sekarang praktekkan login ke ASN digital atau my ASN atau agensi HPN nah di laptop ini ini di HP HPN saya sudah hilang ya aplikasinya nah solusinya nanti gimana semoga nanti bisa menjawab nah sekarang di sini kita buka laptop kemudian kita masuk ke ASN digital kemudian di sini kita enter Oke setelah sampai disini kita kursor ditaruh di PKN kita pilih di login kita klik login nah tempat disini ada dua tombol ada tombol reset ada tombol masuk nah tombol reset ini manakala teman-teman itu Oh aplikasi Google Authenticator nya memang hilang seperti saya namun kalau misalkan kalian itu enggak tahu emailnya yang mana maka teman-teman silahkan klik tombol reset nanti akan ditunjukkan emailnya itu yang terpera di ikin PKN itu yang mana pakai lakukan registrasi ulang menggunakan amuk akun email itu Nah untuk cara reset MFA seperti tadi tutorialnya sudah saya berikan pada kartu video ini ya Nah kemudian kalau misalkan kasusnya misalkan lah ya katakanlah seperti saya yang tak praktekkan untuk opsi kedua ini adalah jadi yang yang hilang itu adalah hanya aplikasi Authenticator saya yang ada di HP namun saya yaitu masih ingat akun Google mana yang sudah saya daftarkan di Google Authenticator Nah itu maka di sini saya klik masuk Nah kita klik masuk nah berikutnya disini kita masukkan username dan juga password dari dari ASN digital ya tentunya password yang terbaru username telah NIP ya NIP dan password kita masukkan Nah kalau misalkan teman-teman passwordnya lupa silahkan reset password tutorialnya seperti yang ada di kartu video ini juga sudah kita berikan secara lengkap ya Nah setelah kita masukkan NIP dan password kita klik sign in Oke sudah Nah disinilah kita itu akan diminta untuk memasukkan otp atau one time code ya Nah ini one time code Nah berikutnya karena aplikasi Google Authenticator saya itu terhapus atau hilang maka disini atau mungkin kita ganti HP maka kita unduh dulu nih aplikasi Google Authenticator kita buka di Playstore di HP ini kita buka Playstore ya yang ini kemudian di pencari ini kita klik ketik saja disini ya telusuri ini kemudian disini di telusuri kita ketik saja Google Authenticator seperti ini ya Google Authenticator seperti ini udah udah kalau sudah kita unduh yang ini yang berwani ya yaitu Google Authenticator kita install dengan kita tunggu dulu untuk proses instalasinya Oke jika sudah jadi kita bisa ganti HP untuk memasang Google Authenticator yang jelas untuk akun Google nya itu yang sama dengan yang sebelumnya yang terkata di akun BKN ya Nah setelah saya mengunduh dan memasang Google Authenticator ini kita klik buka Oke sudah ya kalau sudah kita klik mulai ini sama halnya ketika kita itu ingin menginstall aplikasi Google Authenticator Nah ini yang paling penting teman ini yang paling penting disini kan kita diminta lanjut sebagai siapa ya maka akun email apa Nah akun email ini pastikan kita memakai akun email yang kita lakukan dulu gunakan untuk mendaftar MFA jadi akun email yang kita gunakan untuk login ke Google Authenticator yang baru ini pastikan itu untuk akun Gmail yang kita daftarkan ketika melakukan aktifasi multi-factor Authenticator atau MFA ya tutorial aktifasinya sudah kita berikan di kartu video ini nah berikutnya disini sebelum saya lanjutkan ini saya saya klik dulu saya pilih akun Google saya yang dulu saya daftarkan nasur dulu saya daftarkan itu adalah menggunakan akun Google yang ini saya menggunakan aku Google yang ini karena akun email ini inilah yang tertera pada ekin BKM yang ada di profil itu ya cara mengetahunya silahkan cek video saya sebelumnya Oke saya pilih yang ini kemudian berikutnya kita klik lanjutkan oke sudah ya langsung ada muncul kode nah kode yang disini ini kalau misalkan sinkron kode yang muncul ini akan masuk di sini yaitu public siasn public siasn nipnya silahkan diperhatikan ini apakah nip nip kita kalau misalkan nip kita berarti bener ini adalah kode yang harus kita masukkan nah kode ini kurang lebih 30 detik kurang itu nanti akan berganti ya ini kan detiknya berjalan ini makanya kode ini berganti-ganti makanya disini teman-teman itu masukkan kode yang terbaru untuk masukkan kode ini harus cepat ya kalau misalkan disini waktunya hampir habis ini sebaiknya kita tunggu dulu kode yang terbaru ya Nah ini kita tunggu dulu dulu nah ini kode yang berhenti lagi nanti Oke kode kode akan berganti lagi Oke sudah Oke ini kita masukkan kode dengan cepat ya Oke kode masukkan dengan cepat Oke kemudian kita klik sign in Nah gitu teman sudah berhasil ya sekarang kita berhasil login kalau disini ada tulisan dan selama ada ngatang atas nama kita ini berarti kita sudah berhasil login itu adalah caranya eh solusi ketika aplikasi Google Authenticator itu terhapus hilang HP rusak HP hilang atau mungkin pindah HP dan lain sebagainya demikian semoga bermanfaat mungkin ada pertanyaan lain silahkan tinggalkan sejak di kolom komentar semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh